Kepala Penagaan Utama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namun Zaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Alhamdulillah kita bisa Tumpul di Direkturat Jenderal BNJ Bukai Untuk memaksamakan Konferensi PES Berkait penindakan Dan penegakan hukum Terutama di bidang kepabianan Kami sampaikan Bahwa kami berterima kasih Pada Pak Menko Polkam Dan seluruh jajahnya Serta seluruh Kementerian Pendagang Yang telah disama-sama Melaksanakan Konferensi Pesiden Republik Indonesia Dan Melaksanakan koordinasi yang sangat baik Yang telah diinisiatifi oleh Pak Menko Polkam Dengan pembentukan desi pencegahan Dan pemberantasan penyelitupan Dalam hal ini Merupakan sesuatu upaya koordinatif Dibawah Keputus Minang Bapak Menko Polkam Dan juga bersama-sama dengan Kementerian Pendagang Terkai Di mana Direkturat Jenderal BNJ Bukai Menjadi kebagiannya Pada Pak Menko Polkam Pada Pak Menko Polkam Dibawah Keputus Minang Terkai Dibawah Keputus Minang Terkai Dibawah Keputus Minang Terkai nilai mencapai Rp49 miliar dalam satu mundur dan potensi kerugian negara Rp10,3 miliar yang masih di dalam proses pendidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelubatan di bidang kepabianan dan yukai yang dilaksanakan sejak Oktober 2024. Pertama, pertindakan terhadap empat kontainer yang berisi 1628 poli pakaian janik, barang elektronik, dan kosmetik, serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Kelabuan Tanjung Priok. Modusnya, dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi, dengan penyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah Rp18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah Rp24,8 miliar. Kedua, penindakan satu kontainer berisi 1117 rol kaya tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok Pelabuan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi sebagai aksesori pakaian jadinya. Total nilainya Rp9,8 miliar, potensi kerugian negara Rp13,3 miliar, sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Biadacuke melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja, dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baruannya balang bekas, 136 set laptop, 2 NIV motor dalam keadaan terulai, 20.000 set sepeda, 36 unit tanki mesin, dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat memindai dokumen atau fotokopi. Modus dari penindakan adalah memberitahukan sebuah jenis barang yang tidak benar untuk memhindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh penelitian berkait. Tepatnya adalah Cikarang Ibu Daikor, nilai barang tersebut Rp9,4 miliar, dan potensi kerugian negara Rp2,9 miliar. Untuk bidang cukai, ini terutama Rp6.763.300 batang rokok. Ini dari 157 kasus penindakan, terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah Rp9,6 miliar, dan potensi kerugian dari tidak dapatnya cukai rokok adalah Rp5,85 miliar. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pengusnahan sesuai bersetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik 28,525 pisis dari rokok elektronik. Dari 2 kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan Rp589 juta nilai barang, kerugian negara Rp519 juta. Status perkalanya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705 ribu keping, pinta juga REL dan MMEA palsu dari X-Import. Ini dari 2 kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tahran. Potensi kerugian dari cukai rokok palsu dan cukai REL dan MMEA palsu ini Rp63,3 miliar. Saat ini statusnya dalam penindakan dan pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. untuk minuman beralkohol, 3.301 liter minuman mengandung material alkohol yang berasal dari 11 kasus penindakan dilakukan di wilayah Jakarta. Modus dari operasinya adalah melihatkan pintar cukainya adalah pintar cukain palsu. Kemungkinan pelugian negara adalah Rp3,7 miliar. Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya pelang cukai sendiri. Telah dilakukan penindakan 67 kg narkotika jelis sabu dari 5 kasus di wilayah Angkateh, Jumai, Mogor, Lampung dan Jakarta serta Banten. Dan modus penyelentukan narkotika adalah melalui jalur laut dan ekspedisi. Kemudian kerjasama Polri dan BNN dengan Bia Cukai terdapat penindakan Rp48,000 jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Ini modusnya melalui barang penumpang atau dikirim melalui ekspedisi. Penindakan ketiga di bidang narkotika adalah 23 kg narkotika jenis ganja. Ini 2 kasus yang diungkap adalah di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Yang keempat, 3.000 putir psikotropika jenis Happy Five. Ini berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta. Modusnya melalui pengiriman ekspedisi. Yang kelima, 2,28 kg psikotropika jenis Happy Water. Berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta dengan pengiriman melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelutupan di bidang kepabianan dan cukai sebanyak 31.275 kali Mameko. Ini kami laporkan ke Mameko, Polkam juga, karena beliau 31.275 dari Januari hingga November. Jadi kita bayarkan setiap bulannya sudah lebih dari 10.000 dari 5.000 yang kita lakukan. Nilai barangnya 6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai 3,9 triliun. 12.495 adalah penindakan import dengan nilai 4,6 triliun untuk komoditas yang dominasinya adalah bentuk tekstil dan barang-barang produk tekstil. Ini yang meresahkan banyak masyarakat, namun juga pada saat yang sama kita lihat banyak yang dijual di masyarakat kuas. 3.382 penindakan ekspor untuk komoditas bentuknya flora dan fauna dengan nilai 255 miliar rupiah. Ekspor sumber daya alam kita yang ditindak melalui hasil operasi patroli laut untuk diselentukan ke luar. Seperti peding lobster ada 4 kali penindakan nilai barangnya Rp163,7 miliar rupiah. Pasir 5, 5 kali penindakan upaya untuk penyelentukan 84,18 ton nilai barangnya Rp10,9 miliar. Kemudian 178 penindakan untuk barang TPT, tekstil dan produk tekstil nilainya Rp38,0 miliar. Dan Rp18,225 penindakan di bidang cukai terutama untuk rokok untuk Rp710,000,000 barang nilainya Rp1,1 triliun. Ini yang dilakukan teman-teman biar cukai, tentu kami hanya bisa melakukan dengan berjasama yang terbaik di bawah pemerintah Polkam. Dan terus mendapatkan hubungan yang luar biasa dari aparat pengguna hukum maupun dari TNI dan juga dari BUMBIN. Hasil penindakan penyelentukan BUMBIN sejak awal kebaran 2024 sudah 183 dalam status penyelentukan tidak pidana. Dan ada 193 orang yang sudah tersangka. Terima kasih telah menonton!